Pemirsa Diskom Info Tabalong berupaya meningkatkan kompetensi wartawan agar semakin profesional. Pasalnya wartawan berperpenting dalam menyukseskan pembangunan daerah melalui penyebar luasan informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Tabalong Muhammad Norifani saat halal bihalal dan silaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tabalong pada Kamis 18 April 2024 di Aula PWI Tabalong Pembataan, Kecamatan Burumpudak. Norifani mengapresiasi atas terjalinnya sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan PWI sehingga informasi pembangunan daerah dapat disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat Tabalong. Ia berharap hubungan harmonis ini dapat terus dilanjutkan dalam rangka bersama-sama membangun Kabupaten Tabalong. Dalam rangka kita bersama-sama sebenarnya untuk membangun Kabupaten Tabalong ini yang selama ini sudah bagus dilakukan kawan-kawan jurnalis dan juga PWI melakukan kerjasama dan sinergi baik itu berupasaran ataupun itu merupakan informasi ataupun juga terkait dengan hal-hal pemberitaan yang sifatnya membangun kepada masyarakat yang selama ini disampaikan dan alhamdulillah dengan keberadaan kawan-kawan jurnalis dan PWI ini sinergi yang kita lakukan ini membawa dampak pemerintah yang luar biasa dan rangka kesuksesan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Sabirin, Hasyukra, Nafis berharap Pemkap Tabalong terus mendukung program pembinaan pekerja pers yang dijalankan PWI khususnya melalui peningkatan kompetensi wartawan. Kemudian kita juga berharap bahwa dalam pembinaan untuk pres daerah itu yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah buatan Tabalong kepada kawan-kawan wartawan jadi pembinaan persediaan cukup bagus dan selalu meningkat setiap tahun. Selain meningkatkan kompetensi wartawan para awak media juga mengungkapkan berbagai saran, masukan, dan aspirasi ke diskominfo Tabalong. Mulai dari upaya-upaya meningkatkan sinergitas PWI dengan jajaran pemerintah daerah hingga penyebar luasan informasi yang berkelanjutan dan lebih transparan. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.